selamat pagi hari ini hari ke-3 which is hari terakhir sebelum besok pulang besok masih besok yang jelas hari ini hari terakhir dan kami menuju ke broklin bridge broklin bridge yes dan ke dumbu hari ini oke di mana berarti keluar dari situ dong kita ada exit soalnya iya gendong dulu udah berarti kita lepas aku gendong aska kamu pegang itunya Oke seperti biasa guys kita harus nyari tempat jalan keluar kadang-kadang kalau kita salah keluar exit tetap di tempat itu cuma bakal muter jauh gitu loh jadi masalahnya dia tuh punya akses disabilitasnya kayak korang kan setelah kita naik kesini kita sudah sampai di starting pointnya di sana broklin bridge oke kita mulai perjalanan melewati bridge dan aku kayak mendengar azan oh iya azan Masya Allah di situ bukan azan ngaji thank you thank you ih keren banget deh akhirnya aku denger ngaji di broklin wow tak iya selamat menikmati lumayan dingin hari ini padahal tidak hujan tapi anginnya lumayan ya malah lebih dingin ya dari kemarin mending hujan semoga langit miru segera muncul mendung ya nih berawan akhirnya kita sampai di tempat spot-spotonya gak tau ya ini ini kayaknya belum sampai deh masih ke sana lagi cuman ini aja udah bagus ntar lagi kita akan tembus ke the other side of the bridge ke Dumbu dan lupa down under so Manhattan okay okay i don't think it's recorded kami sekarang menuju ke Dumbu dan ini di Dumbu sekarang di depan sana udah ada tempat spot buat foto-foto yang lumayan terkenal foto dengan background Brooklyn Bridge kita ada di sini dan si bayi mau naik kuda aska say hi hai jadi foto yang banyak bergelimpangan di Instagram itu tempatnya di sini yang di Dumbu itu dan setelah selfie-selfie foto-foto dan lain-lain kami menunjukkan perjalanan menuju ke One Summit Vanderbilt yaitu di puncak gedung tinggi supaya bisa melihat New York dari atas kami sekarang ada di antrian mau menuju ke observatory deck apa? observatory deck observatory deck maunya di puncak gedung inilah antriannya panjang dan kami cukup khawatir doakan kami semoga semuanya baik-baik aja kami sekarang berada di lift-nya menuju ke pocak terima kasih terima kasih terima kasih Oh, wow Dan kita sampai di puncak kayanya ini keren banget sih, super keren ini kamu pergi mari kita pergi dan kita sampai di sini oh, pantes pakai sunset eh, pakai apa? kita sekarang berada di puncaknya dan ini adalah puncaknya ini sangat luar biasa ini sangat luar biasa beb, akhirnya sampai beb kita nyampe akhirnya dan ini pemandangannya dan ini adalah gedung pencakar langit dari gedung yang kita naikin sekarang pencaknya ada di sini dan istriku sangat senang anakku sibuk ke my watch Aska ngapain sedikit informasi jadi di puncak gedung Vanderbilt ini itu banyak tempat-tempat yang menarik gitu jadi di setiap apa ruangannya tuh ada hal-hal tertentu kayak misalkan ini ada balon-balon udara helium gitu yang bisa dimainin anak-anak terus ada kayak art gallery di sebelahnya kemudian naik lagi satu lantai itu ada kayak pemandangan yang lebih tinggi gitu yang lebih luas kacangnya lebih luas kayak gitu jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lihat di gedung ini iya iya ini bukan aku yang rekam kok ini istri aku dan ternyata toiletnya pun pemandangannya seperti ini teman-teman bayangin pak bu buang hajat di atas ketinggian gedung pencakar langit sambil memandangi New York dari atas betah deh hahaha dan ternyata disini ada bagian outdoornya ini outdoornya jadi kalau mau makan silahkan makan langsung ke disini disini aja ah the problem is we only have apples in our bag are you excited dan guess what Chainsmoker pernah ngadain konser live disini di puncak gedung ini dan kini kami ambil video klipnya dari halaman resmi instagramnya one thunderbilt check it out dan ini adalah terminal subway nya ya setelah cukup puas kami jalan-jalan menikmati pemandangan New York dari atas puncak gedung one thunderbilt kami memutuskan untuk turun dan kami ke tempat ini ini apa Beb ini ya Grand Center oh kayak transit gitu ya ini kayak stasiun Tentuanya Jakarta Tana Bang Tana Bang stasiun Tentuanya kayak gini oh gitu ya oke tapi ini cakep banget sih itu adalah astrolognya wow kemana kita kemana kita sebentar sedang aku cari navigator saya nih tanpa dia ih tersesat lah tersesat wahai anak muda wala mimei silah namun mimei semuanya mimei silah bang si maki buah i su Hai dan setelah dari sini kami memutuskan untuk mencari rute untuk pulang tetapi ternyata kami lapar jadi akhirnya kami memutuskan untuk mencari restoran Indonesia yang ada di New York dan setelah masa harian kita akhirnya pergi ke arah di daerah Queens untuk ini makanan Indonesia karena ntar balik lagi ke Rochester ya kita sendiri-sendiri masaknya ya jadi mari makan tapi lagi di kereta menuju pulang ke Port Square ya kita ya ke Port Square ini subway nya di dalamnya kayak gini tidak bersih-bersih banget sih sebenarnya lebih bersih lebih bersih kereta yang di Jakarta beneran tapi si bocang menikmati banget dia selalu menanti ya mantap 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 hari berikutnya hari berikutnya di hari berikutnya yaitu hari dimana kita akan balik ke Rochester dan karena kereta kami akan berangkat jam 3.40 sore jadi kami memutuskan untuk keliling-keliling dulu ke tempat yang belum kami kunjungi nah kali ini kami memutuskan untuk pergi ke Central Park dimana banyak film masa kecil dulu yang pernah di shoot di sana kayaknya udah merah deh udah merah Bi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ingat home alone, zaman kecil dulu film itu mewarnai hari-hari kita nah, syutingnya disini, cuma tempatnya dimana kita gak nyampe disitu tapi kita beruntung karena saljunya lagi tebel dan Central Park cantik banget yes wow wow ada beberapa fakta menarik tentang Central Park yang kita harus tahu pertama, Central Park itu luasnya 341 hektare dan dibangun untuk mendukung kesehatan masyarakat di New York kemudian sekitar 40 juta orang mengunjungi taman ini dalam setahun jadi taman ini paling banyak dikunjungi kemudian banyak film yang pernah dibuat di taman ini salah satunya Home Alone kemudian ada Spider-Man juga Night at the Museum dan lain-lain jadi taman ini benar-benar mantep terima kasih telah menonton Varas soalnya hari ini tuh snow terus snow nya bisa bisa terus snow nya bisa nya kan dulu terus abis itu langitnya biru terus abis itu langitnya biru iya wah abis itu langitnya biru Terima kasih telah menonton Setelah puas keliling-keliling di Central Park Kami akhirnya memutuskan untuk segera balik ke stasiun Karena sudah menjelang jam 3 Kita harus siap-siap buat berangkat ke Rochester lagi Kereta kami berangkat tepat pada saat sunset Sehingga kami bisa melihat matahari terbenam dengan indahnya Ketika kami menuju pulang ke Rochester Terima kasih telah menonton